Halo guys balik lagi di channel Gogo mobilindo dengan saya Kevin marketing dari Gogo mobilindo hari ini ada barang baru Brio RS manual tahun 2017 warna putih platnya big dengan kondisi istimewa saya akan menjelaskan sedikit tentang mobil ini selamat menikmati nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang mobil ini mobil ini sendiri pajaknya masih bulan 6 untuk pajak per tahunnya kurang lebih di harga 2 jutaan nah kalian karena pada tanya berapa sih harga mobil ini untuk Brio RS 2017 nah harganya sendiri untuk harga cashnya 138 juta nego nah kreditnya sendiri bisa diambil 3-4 tahun dengan harga OTR 128 juta dengan DP minim 26 juta untuk cicilan 3 tahunnya dengan harga 4 juta 357 ribu dan untuk cicilan selama 4 tahun dengan harga 3.592 ribu nah guys yang membedakan Honda Brio RS ini dengan Honda Brio lainnya adalah apa coba yang membedakan ini lampunya sudah proyektor sedangkan grillnya itu beda dengan Honda Brio lainnya kalau RS itu lebih sporty lah istilahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp dan kalau kita lihat di sini velgnya ini udah tutun dua warna silver dan hitam itu yang membedakan brio ini dengan brio-brio lainnya bisa dilihat sendiri Honda Brio nya ini mulus dan spionnya ini udah retract ya tentunya kita lihat semua bodinya masih mulus bersih velgnya cocok lah sporty istilahnya dengan ukuran velgnya ring 15 dibalut dengan ban brickstone nah untuk bodinya sendiri bisa kalian lihat sendiri masih mulus masih oke untuk brio ini sendiri belum dilengkapi dengan kamera belakang tapi sudah ada sensor parkirnya kalau mau nambah kamera belakang murah kok kalau mau tambah nggak mahal nah sekarang kita lihat bagasi untuk mobil mobil ini sendiri ya untuk bagasi mobil ini sendiri cukup muat untuk membawa kebutuhan sehari-hari contohnya tas koper itu masih muat nah untuk bagasinya sendiri kita lihat di sini ada kunci serep ada dongkrak nah untuk membukanya sendiri cukup mudah membukanya sendiri cukup kita tarik nah dan isinya itu ada band serep tentunya dengan band serep aloi dengan diameter 14 inch Oke guys selanjutnya kita masuk ke bagian interiornya Oke Nah sekarang kita ada di dalam mobilnya saya akan menjelaskan tentang interiornya untuk interiornya mobilnya sendiri bisa kalian lihat ini udah hitam semuanya full hitam itu Wah kalau menurut saya ini menjadi lebih elegan gitu untuk bahan coknya sendiri ini bisa kalian lihat ini masih fabric bawaan dari pabriknya nah ini sedangkan Honda brio ini manual lima percepatan ya lima percepatan dengan wah kilometernya sendiri masih 26.600 guys masih cukup top untuk head unitnya sendiri ini udah touchscreen bisa USB CD iPod Aux radio nah cuma kurang satu yang enggak ada yang enggak ada itu cuma navigasi navigasi ini nggak ada di head unit ini sedangkan untuk AC nya sendiri AC nya sendiri ini sudah digital udah bisa diatur lah lewat sini digital untuk suhu untuk kipasnya fan nya untuk segala macem dan ini ada power outlet 12 volt untuk ngecas charging nah untuk head unitnya sendiri dilengkapi dengan remote tentunya nah di setirnya juga ini Anda bisa menambahkan volume dari sini channel dari sini mode-mode untuk mengganti pengaturannya dari sini semua jadi lebih memudahkan anda dalam perjalanan ketika pengen mengecilkan lagu atau membesarkan volume lagu itu sendiri kita cek ya di sini wah di sini ternyata masih ada manual booknya terus masih lengkap P3K nah tentunya buku servisnya masih ada dari Honda Oke Mari selanjutnya kita pindah ke belakang nah saya sekarang udah ada di posisi penumpang posisi penumpang ini menurut saya dengan tinggi saya sekitar 178 cm cukup luas terus eh masih lega lah untuk kepala saya sampai mentok masih oke duduknya masih nyaman ya ini bisa diisi oh dua orang dewasa seperti saya satu anak kecil masih bisa cukup luas menurut saya kaki saya nggak terlalu mentok atau gimana bisa anda lihat sendiri kan dengan tinggi saya 178 cm nah untuk spesifikasi mesinnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan Honda i-VTEC dengan 1200cc 4 silinder untuk tenaganya sendiri di 90 PSI untuk torsinya di 110 Nm nah untuk kondisi mesinnya sendiri bisa anda lihat masih istimewa mulus tidak bekas banjir wah pokoknya top chair lah untuk mesinnya sendiri sekian penjelasan singkat tentang mobil ini dari saya nah selanjutnya kalau anda suka bisa hubungi langsung dengan saya ke marketingnya Kevin nomor ada di deskripsi nah untuk untuk melihat mobil ini langsung bisa datang ke jalan kali orang kilometer 8,5 Yogyakarta di Gogo Mobilindo jangan lupa like comment and subscribe